Banyak banget para milenial sekarang belum punya rumah karena mereka tidak punya uang yang besar untuk DP rumah. Dan di video kali ini gue pengen kasih satu referensi rumah yang DP-nya kalian bisa cicil selama 20 kali dan cicilan per bulannya hanya 7 juta rupiah dan kalian sudah dapat rumah 2 lantai di pusat Kota Harapan Indah. Jadi buat kalian yang penasaran nonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya selamat datang di channel YouTube ku lagi dengan gue Santos. Gue sebagai co-founder dari Rest Property dan ini dia rumahnya, rumah yang gue pengen review hari ini. Ini adalah proyek terbaru dari Kota Harapan Indah. Namanya adalah Aceranisi dengan luas 5x12 dengan luas bangunan. Itu adalah 55 meter dan luas tanahnya adalah 60 meter. Jadi ini dia fasadnya. Fasadnya dan juga konsepnya adalah rumah milenial, rumah sehat ala Jepang. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena banyak sekali sirkulasi udara dan juga cahaya di dalam rumah ini. Nah begitu kalian sampai di depan rumahnya untuk yang lebar 5 dan ini adalah yang lebar 7. Tapi gue pengen kasih lihat yang lebar 5 dulu. Nah buat yang lebar 5, parkirannya hanya ada satu yaitu di depan sini, carportnya. Dan enaknya kalian sudah dapat kanopi ya. Jadi kalian nggak perlu bikin lagi kanopinya. Hanya satu mobil. Untuk motor menurutku ini nggak bisa. Jadi kalau kalian nanti punya motor, ini taman ini harus dihilangkan menjadi dibikin seperti ini. Supaya bisa kalian parkir motor di sini. Tapi kalau kalian nggak pakai motor ya nggak perlu bikin lagi. Dan kita ke sini, begitu sampai di depan rumah, akan kalian temui satu teras dengan ornamen atau keramik yang berbeda. Dan warna ini adalah coklat muda, jadi memang lebih estetik juga. Dan kenapa gue bilang rumah sehat ala Jepang? Karena begitu masuk di depan rumahnya aja, fasadnya ini dilengkapi kaca yang cukup besar juga. Kita langsung masuk aja yuk. Silahkan masuk. Nah selamat datang di Aceran Isi. Ini adalah yang lebar 5. Tapi sebelum kalian masuk, kalian lihat di sini. Ini adalah, nah ini bunyi kan. Ini adalah smart digital door lock. Kayaknya udah wajib banget buat rumah-rumah milenial pakai kayak gini. Jadi kalau kalian lupa nggak bawa kunci, kalian bisa pakai fingerprint. Atau pakai kartu ataupun kata sandi ya atau password ya. Jadi masuk aja. Begitu kalian masuk, kalian akan ketemu satu living room, meja makan, dan ada satu pintu tersembunyi di sebelah sini. Tapi kita bahas satu dulu. Nah, dan ini dia area living room ya. Area living roomnya menurutku cukup gede ya. Untuk ukuran lebar 5 dikali 12 meter. Kalian bisa taruh sofa 2 meter seperti ini. Terus kalian bisa taruh TV di depan sini. Ini juga masih bisa. Terus ini contoh desainnya itu menurutku enak banget sih. Jadi memang feel milenialnya banyak banget di sini. Terus kalian bisa taruh hambalan-hambalan seperti ini. Buat kalian taruh pajangan-pajangan ataupun buku di sebelah sini. Terus, oh iya ini lantainya. Nanti dapatnya itu seperti ini ya. Kalian pakai homojanus tail ukurannya 60x60. Dan kalau kalian beli rumah di Aceranisi ini, Kalian sudah dapat kitchen set loh. Kitchen setnya bentuknya kayak gini kurang lebih. Yes, baik dari sinknya. Terus kompornya sudah dapat. Terus kabinet bawah sudah dapat kayak gini. Kabinet atasnya juga sudah dapat. Ini belum termasuk ya. Nanti kalian tinggal ambas sendiri aja. Terus ini sebagai contoh juga, Kalau kalian mau pasang area buat kulkas di sebelah sini, Ini juga bisa jadi contoh juga. Dan karena rumahnya ini compact banget, Di sebelah sini, Ini bisa ditaruh satu meja makan dengan empat kursi. Yang tidak terlalu besar ini juga masih bisa. Jadi kalau kalian ada teman ataupun orang tua yang datang, Ini bisa menjadi area favorit juga. Dan di sebelah sini, Karena ini rumahnya cukup minimalis dan juga compact banget, Ini sebagai smart furniture menurutku ya. Kalian bisa taruh hambalan-hambalan seperti ini. Kalian bisa taruh buat buku dan juga panjangan-panjangan. Yang ininya nanti sudah dapat persis kayak gini, Tapi hambalan ini belum dapat ya. Dan yang tadi aku bilang, Ada satu hidden door, Post aja di sini. Kalian cara bukanya, Sekali lagi ya. Tinggal ditekan aja. Nanti kalian kebuka, Seperti ini. Dan ini dia area toiletnya. Area toiletnya di sini menurutku memanjang ya. Jadi cukup gede juga. Di sini area buat shower, West level kecil, Dan juga area closetnya. Ya cukup lah buat tamu, Ataupun ada orang tua yang mau ke kamar mandi sebelah sini, Itu juga masih bisa. Kita lanjut ke sebelah sini yuk. Nah, ini adalah area belakang rumah. Area belakang rumahnya masih ada space kurang lebih 2 meter. Ini 2 meter dikali 2,5 meter. Ini difungsikan buat sirkulasi udara dan juga cahaya. Dan juga masih ada taman juga. Nah, contoh kalaupun gue beli rumah ini, Nanti gue akan dicor aja supaya air hujan kalau kena tanah, Biar nggak muncret-muncret gitu sih. Terus di sini udah ada keran buat air, Dan juga colokannya. Mungkin bisa buat taruh mesin cuci juga. Di sebelah sini masih ada space untuk area kamar pembantu, Ataupun buat gudang. Tapi kita naik aja yuk di atas ada apa aja. Nah, tangganya bentuknya seperti ini. Ini ada satu tangga, Satu anak tangga yang bentuknya nggak kotak, Jadi segitiga jadi harus hati-hati juga. Kita naik yuk. Dan begitu kalian sampai di lantai 2, Ada 2 kamar tidur. Posisinya adalah di sebelah sini kamar utama, Dan di sebelah sini adalah kamar anaknya. Dan ada satu kamar mandi buat sharing di lantai 2-nya. Ini adalah toiletnya. Toiletnya ukurannya cukup gede, 2,5 meter x 2 meter. Terus ada showernya, Terus di dindingnya mereka pakein keramik seperti ini. Ini juga milenial banget kayak di kafe-kafe gitu ya. Terus ada satu kacanya buat membatas, Akhirnya supaya nggak mencerat-mencerat ke area sana. Terus di sini ada satu closet dan juga waste table Yang cukup minimalis banget. Kita lanjut lagi ke area kamar anaknya. Di area kamar anak sebelah sini. Dan ini adalah kamar anaknya dilengkapi satu kasur untuk single, Meja belajar dan juga area untuk lemarinya. Dan ya menurutku nanti kalian bisa create sendiri, Biasa interiorin sendiri supaya rumah ini kelihatan jauh lebih besar, Itu juga masih bisa. Ini rumahnya cukup minimalis banget sih menurutku desainnya. Tapi yang bikin gue tertarik adalah di sebelah sininya. Ini ada satu balkon, Desainnya cukup menarik ya. Cukup gede juga. Jadi posisi balkonnya itu di kamar anak. Terus depannya sini, Ini adalah kayak ada penutup lagi. Jadi kalau dari area depan itu nggak kelihatan. Jadi kayak double skin gitu loh rumahnya. Menurutku cukup oke sih. Area balkonnya ini juga gue belum pernah temuin kayak gini. Jadi kayak semacam pakai besi bolong-bolong kayak gini. Ya cukup oke lah ya. Terus juga kacanya full gede banget. Seperti ini sirkulasi udara dan juga cahayanya bener-bener kaya banget di rumah ini. Kita lanjut ke kamar utama yuk. Dan ini dia kamar utamanya. Kamar utamanya ukurannya pastinya jauh lebih besar daripada kamar yang tadi. Kamar utamanya dilengkapi kasur ukuran 160. Ini gue nggak tahu ya konsep dan desainnya. Tapi ini menurut gue kayak rumah-rumah di Jepang kayak gitu. Karena posisi kasurnya itu nggak begitu di atas tapi cukup di bawah posisinya. Jadi kalau kalian suka konsep seperti ini ini bisa sebagai contoh juga. Dan cukup minimalis dan juga banyak warna arton gitu ya. Terus di sini ada satu meja belajar atau meja rias. Dilengkapi kursi juga. Terus belakang sini. Jadi semacam wallpaper dengan konsep abstrak gitu ya. Keren sih. Dan di sebelah kanannya ada satu nakas yang kalian bisa fungsikan nanti sebagai lampu tidur di sebelah sini. Setelah dari area kasur di depan sini ada satu lemari yang cukup gede. Kalian bisa tiru seperti ini. Itu juga masih bisa. Atau kalian mau dibalik lemari ini posisinya di sebelah situ. Dan di sebelah sini akan jadi meja TV. Itu juga masih bisa. Ini sebagai opsional aja sih. Tapi desain ini menurut gue juga cukup menarik banget gitu. Karena kan sekarang kita jarang banget nonton TV. Kita lebih sering nonton YouTube ataupun aplikasi yang lain melalui smartphone kita. Ya ini sebagai konsep yang cukup menarik juga. Dan terakhir di kamar ini ada satu outdoor area. Ini bisa dibilang balkon ataupun dak. Jadi bisa lihat sampai ke lantai bawahnya. Jadi buat sirkulasi udara di lantai bawah itu juga bagus. Dan buat di kamar ini. Ini bisa menjadi opsi yang cukup menarik. Kalau bisa taruh kursi di sebelah sini. Buat ngeteh ataupun ngerokok ataupun baca buku di sini. Itu juga masih bisa. Atau ini sebagai tempat outdoor AC. Dan juga penyimpanan air itu juga masih bisa. Dan itu aja untuk review di lantai 2-nya. Kita ngobrol di lantai bawah yuk. Dan itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian nonton video ini di Instagram jangan lupa di follow ya. Dan buat kalian yang menonton ini di Youtube. Jangan lupa subscribe dan juga di like. Dan juga di share ke teman-teman kalian siapa atau ada yang membutuhkan video seperti ini. Dan buat kalian yang pengen beli rumah Asiran Isi 5 ini. Kalian bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Dan itu aja. Sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Santos. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax